Teka informasi COVID-19, pembelajaran tatap muka di Jepara, Jawa Tengah dihentikan setelah ada temuan 25 siswa dan 3 guru terkena COVID-19. Sementara hingga September 2021, Kemendikbud Ristek menerima laporan 1.296 warga sekolah terpapar COVID-19. Bupati Jepara menginstruksikan penghentian sementara pembelajaran tatap muka di sekolah. Guru dan siswa kembali belajar mengajar secara daring selama 7 hari. Instruksi bupati keluar setelah ada temuan 25 siswa dan 3 guru salah satu sekolah terpapar virus corona. Bapak semuanya bisa melihat, teman-teman kami sudah melaksanakan daring dan anak-anak pun sudah di rumah masing-masing belajarnya. Di Purbalingga, Jawa Tengah, vaksinasi pelajar dipercepat setelah temuan ratusan siswa di 2 sekolah positif corona. Langkah ini diambil sebelum pembelajaran tatap muka kembali digelar, agar sekolah tidak menjadi klaster penyebaran baru virus corona. Dirjen Paut Pendidikan Dasar dan Pendidikan Melengah Kemendikbud Ristek menyebut, hingga September 2021, jumlah laporan mengenai penelularan COVID-19 di satuan pendidikan 2,8 persen atau 1.296 sekolah. Sementara, 97,2 persen atau sekitar 46.580 sekolah aman menjalankan PTM terbatas. Tim Liputan AI News melaporkan.